Pemirsa tiga pelaku kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tahun lalu diciduk Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena kesal dengan suara kenalpot bising kendaraan korban. Tiga pelaku berinisial AS, DH, dan IS diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung karena kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dua tahun lalu. Semula kejadian ini dilaporkan sebagai kasus kecelakaan, namun kepolisian tidak percaya dan terus menyelidiki sehingga mendapatkan hasil korban meninggal akibat pengeroyokan. Kasus ini bermula dari korban yang menawarkan jasa pijat ke sebuah kafe di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Karena tidak ada yang berminat dipijat, korban pulang dengan membisingkan suara kenalpotnya. Merasa kesal dengan perilaku korban, AS beserta dua temannya nekat mengeroyok korban hingga meninggal dunia. Kasus pengeroyokan secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yang menyukur meninggal dunia. Kejadian ini terjadi satu tahun yang lalu, sekitar bulan Februari tanggal 5, jam 22.00, di Kecamatan Cimenyan, di mana kronologisnya si korban inisial J di pos sekuriti ditanya kepentingannya apa, dijawab apakah ada yang memerlukan pijat, kemudian dari sekuriti menyampaikan tidak ada. Dan ketika pulang, si korban ini sempat meraung-raungkan motornya. Ini kemudian yang menyebabkan pelaku atas nama inisial A ini, emosi kemudian menghentikan si korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, ketika tersangka dijerat pasal 170 KUH pidana, karena kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.